Intro Halo semuanya Selamat datang di podcast Gengalau Lugali bareng Anakla Oke, kenalin Gue disini Merin, gue Clarissa Dan gue Hani, kita disini Wakilin kelompok 5 ETJP Reguler B Oke, hari ini kita mau membahas apa sih Ini, kalian tau gak sih Hotman Paris? Tau lah, siapa yang gak tau Hotman Paris Dia banyak banget kontroversinya di social media Iya gak sih? Iya, apalagi kan dia suka Kelihakannya glamour banget ya Tapi gue suka mikir deh Sebenernya kan dia itu kan Profesinya itu sebagai advokat Advokat itu kan profesi yang harus menjaga kewibawaan hukumnya ya Emang boleh gak sih? Nah, kebetulan banget Hari ini kita bakalan ngebahas itu tuh Gimana sih kasus Hotman Paris Kalau misalnya dikaitin sama kode etika advokat Nah, bener banget Nah, karena kita masih mahasiswa nih Kita masih belum terlalu ngerti-ngerti banget lah ya Nah, bener Apokatan kode etika dan lainnya Maka, kita mau undang Yang emang lebih berpengalaman Siapa sih Mer yang mau kita undang? Pokoknya nih, ciri-cirinya ya Ya, dia yang penting udah pernah kondri Dia tuh pernah udah nge-dirim law firm Dan dia juga pernah diundang loh Kalau gitu loh, sepasiin Vivi Apah, Mata Najwa Oh, ini kayaknya udah pada penasaran nih Langsung aja kita panggil-lain Jiko ya Oke, kita panggil aja Bang Jiko Yeay Halo Bang Halo 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 Boleh di-stop ke-lo? Iya Oke 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 Sebenernya langsung aja nih Bang Kita masuk ke pertanyaan tadi yang kita udah kenali sama Bang Jiko Nah sebenernya Bener gak sih Bang tentang pelanggaran pasal yang ditudukan ke Hotman Faris kemarin itu Yang sempet heboh di mana-mana Terus sebenernya gimana sih Bang Jiko ngikutin gak sih kasusnya atau Mungkin menurut Bang Jiko gimana? Saya ngikutin sesuai hanya apa yang ada di berita aja ya Karena saya Salah satu kekurangan di sistem informasi kita Tidak semua informasi itu kan terbuka dan mudah diakses Misalnya saya tidak bisa menemukan putusan etik Hotman Faris itu saya gak tau Teman-teman karena saya bukan anggota peradioto ya Dan saya gak punya koneksi ke sana Sehingga saya tidak tau Jadi saya coba bisa baca apa yang ada di berita aja Dan kalau buat saya kasus Hotman Faris ini menarik Karena sebenernya Hotman Faris itu kan sudah beberapa kali dilaporkan Waktu itu sempet mental Sempet mental dan bahkan yang ngelaporin dilaporin balik kena malah Nah tapi sekarang gak porkan lagi Dan justru sekarang malah dikabulkan Jadi buat saya ini menarik Karena kalau kita tata belakang kasusnya Buat saya gak murni karena masalah etik ya Tapi masalah kepentingan juga dari organisasi dan orang yang melapor Kalau boleh tau kepentingannya itu gimana sih Bang? Kalau misalnya Bang juga boleh Bilikin deh ke kita nih Jadi kan waktu beberapa kali itu yang terjadi Pertama kali itu kan Hotman Situmpul melaporkan Hotman Faris Karena Hotman Faris menjadi kuasa atau lawyer dari istrinya Hotman Situmpul Pada saat mereka lebih proses cerai Nah Hotman Situmpul itu sempet diberita waktu itu marah ke Hotman Faris Kenapa lu menjadi lawyer dari istri gua gitu lah di cerai di berita Dan kemudian disesalkan juga oleh Hotman Situmpul karena Hotman Faris tidak memaksimalkan upaya perdamaian Dengan alasan kan di kode etik advokat Pasal 4 huruf A itu dibilang advokat harus mengutamakan perdamaian Nah Hotman Situmpul itu mengatakan Nah Hotman Situmpul itu mengatakan Kenapa Bang Hotman tidak berusaha mendamaikan saya dengan istri saya Itu alasan dia melakukan laporan etik itu Yang pertama mental Tapi gak terima dilakukan laporan kedua Dan yang laporan kedua ini masuk Baik yang tadi tidak memaksimalkan upaya perdamaian Maupun juga tidak menunjukkan diri sebagai obisium nobil Yang merupakan profesi mulia dari advokat Karena sih sikapnya Hotman Faris yang memang buat saya glamor dan terang-terangan Which is buat saya menarik Dan saya juga tidak bermasalah bagi saya Itu sangat bagus menunjukkan kualitas seorang advokat gitu ya Nah itu tapi buat Hotman Situmpul dipermasalahkan Nah inilah yang terjadi Begitu juga dengan kasus yang raceman Arif Nasution Ini kan banyak orang disebut Hotman sebagai musuhnya lah ya Selain Hotman Situmpul ada juga raceman Arif Nasution Nah itu kan dia juga melaporkan karena Hotman suka berdansa dengan wanita Suka bergelamur-gelamuran, pamer-pamer mewah Bahkan Otto Hasibuan, ketua peradinya dia Itu sampai waktu PKPA, lagi PKPA pelatihan advokat itu Dia menyinggung Hotman Dia nanya begini ketika sedang PKPA itu Otto Hasibuan itu nanya ke para peserta Kalian mau jadi advokat itu mau kenapa? Karena mau seperti ini? Nah itu-itu menyinggung Hotman Faris Karena kan itu sudah kode menunjuk ke Bapak Hotman Dan bagi mereka itu seakan-akan memberikan citra negatif ke Hotman Faris kan Nah sementara kalau bagi beberapa orang lain mungkin seperti saya yang pengagum Bang Hotman juga Saya tidak menganggap itu bermasalah Apapun yang dilakukan Bang Hotman disuruh menunjukkan betapa tingginya profesi advokat Baik secara ekonomi maupun secara kualitas Nah itu yang menjadi suatu nilai lebih sebenarnya kan Cuma kan ini kemudian dipermasalahkan oleh Pak Hotmasi Tompul, oleh Rachman Arief Nasution Dan kemudian juga dipermasalahkan oleh Pak Otto Hasibuan Nah itulah yang menjadi masalah Karena kan kode etik advokat itu hanya mengatakan profesi advokat, profesi yang ofisium nobil Ofisium nobil seperti apa? Tentu tiap orang beda-beda Buat saya Bang Hotman tetap ofisium nobil kok Tapi kalau Pak Hotmasi Tompul Bang Rachman Arief Nasution sama Pak Otto Hasibuan menganggap itu tidak ofisium nobil Kan berarti kita sudah berbeda pendapat Aku mau nanya ini sih Bang Kan sebenarnya kalau tadi kita ngomongin ya Kayak Bang Hotman Paris, kalau misalnya di sosial media Hidupnya kayak di labor gitu-gitu Nah sebenarnya tuh ada gak sih Bang hubungannya sama kayak menjujuk tinggi profesi advokat Sama ke gaya hidupnya seorang advokat Sebenarnya ada kaitannya kah Bang? Atau sebenarnya boleh gak? Atau kayak ya itu salah-salah aja Atau gimana? Kalau secara historis kan ofisium nobil itu sebenarnya Ada banyak pandangan ya Kenapa advokat itu bilang ofisium nobil Ada yang paling-paling sederhana itu orang bilang karena Kita membelas secara cuma-cuma itu satu Ada lagi yang bilang Lebih dalam karena ofisium nobil itu kita merepresentasikan orang yang sedang terani ya Ada lagi dari historisnya Karena ofisium nobil itu merupakan salah satu pertengah hukum dari sisi masyarakat Itu banyak lah sih sih Kita menginterpretasikan banyak Bahkan pandangan Anglo-Saxon sama Eropa Continental aja beda-beda Karena kan istilah ofisium nobil ini kan dari bahasa latin ya Sementara kalau kita cari di English law Itu mungkin hampir tidak ketemu Kalau kita cari di secara bahasa English itu enggak Enggak ketemu istilah ini Nah ini jadi interpretasi dan tafsirnya banyak Kalau kita ngomong secara Secara theoretical dari sisi historis Dan sisi empirik secara ilmu pengetahuan Ya banyak maknanya Itu tafsir orang beda-beda Tapi kalau kita ngomong secara Tadi epistemologis ya saya bilang ilmu pengetahuan ya Secara empirik secara faktual di lapangan dan secara ontologis Apa adanya Ya kita ngomong secara praktikal aja Siapa sih yang menganggap advokat itu bermasalah kalau dia punya uang banyak Siapa sih yang menganggap advokat itu melanggar etik kalau dia bisa berdansa-dansa dengan wanita Masyarakat itu tidak menganggap itu Justru menganggap sebagai suatu kewajaran Dan ya saya bias lah Karena saya mungkin kagum sama Bang Hotman ya Ya Bang Hotman Paris enggak bermasalah kok Buat saya justru itu memang jadi Persona Hotman Paris lah yang membuat banyak orang yang jadi aku Siapa orang Orang kalau mau mengat-pukat di Indonesia ya terbayangnya siapa? Terbayangnya emang siapa? Hotman Paris pasti kan? Ya mungkin Ya ada lah beberapa yang mungkin mengatakan Harissa Azhar Atau Yusrael Iza Mahendra Atau Hamdan Zulfa Ya mungkin orang-orang kaisa yang memang suka dengerin mereka gitu kan Tapi kan kalau orang awam yang tidak paham hukum sama sekali Ditanya siapa advokat kesukaan kamu? Apakah mungkin masyarakat awam akan menjawab misalnya Chandra Hamzah? Atau kemudian akan menjawab Kiki Gani? Kalau kita ngerti, anak Eva ngerti Kiki Gani pasti panutan semua corporate lawyer Kiki Gani, Chandra Hamzah, Fikri Hasegaf Panutan semua corporate lawyer Tapi apakah orang awam kalau ditanyakan menjawab mereka? Pasti jawabannya Hotman Paris Utapaya Jadi bagi saya profisi yang terhormat itu ketika Seorang advokat itu benar-benar membela kepentingan klien Dan berorientasinya bukan hanya pada menang kalang Tapi bagaimana effort si lawyer ini Karena kan itu sebenarnya Ya kita jujur-jujur nanti lah Siapa sih klien yang memakai advokat terus kalah kan? Ya pasti akhirnya inilah yang kemudian menyeret banyak advokat Ya orientasinya menang Tapi kalau saya pribadi Anda menjadi seorang profisi yang terhormat Ketika orientasi Anda adalah Menunjukkan kepentingan, membela kepentingan klien dengan effort yang Anda lakukan Resultnya? Gak penting Nah itu buat saya Saya bukan klien Tapi kalau klien pasti ngomong profisi yang terhormat buat dia Ya advokat yang bisa menangin gue Pasti itu Jadi itu balik lagi Tapi kalau buat saya pribadi ya Advokat yang dengan sepenuh effort melakukan segala sesuatu bagi kliennya Oke Sebelum sih gue masih kepo sih terkait sanksi apa sih yang bisa dikasih dari organisasi advokat Tuman Kayak waktunya gak cukup gak sih? Iya Nah kalau gitu teman-teman pantingin terus ya Untuk sesi selanjutnya Kita bakal banget terkait kira-kira penerapan sanksi apa aja sih yang bisa diterapkan oleh anggota organisasi advokat yang melambar kode etik Nanti bakal dilanjutin di sesi dua Thank you semuanya Bye